Pemprov Kaltim bergerak cepat melakukan penanganan jalan rusak yang banyak menuai keluhan masyarakat di kawasan Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Kerusakan parah di jalan teratai itu diperkirakan sepanjang 1 km. Keluhan banyak disampaikan masyarakat di berbagai media sosial dan berbagai spanduk di sekitar jalan rusak tersebut. Jalur ini sangat penting karena menjadi akses vital yang menghubungkan Samarinda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Jalur ini juga menjadi satu-satunya akses kendaraan-kendaraan dengan tona sebesar untuk bisa menyeberang Sungai Mahakam. Dikatakan Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Fitra Fernanda bahwa secara aturan status jalan teratai di Kelurahan Loa Buah itu merupakan kewenangan pemerintah kota Samarinda. Akan tetapi melihat kerusakan parah yang terjadi, Gubernur Isranur memberi perintah agar segera dilakukan perbaikan namun harus tetap sesuai ketentuan. Sebelumnya, masyarakat melakukan perbaikan sendiri jalan rusak tersebut secara swadaya. Namun karena hujan sering mengguyur dan karena hampir setiap hari dilintasi kendaraan dengan tona seberat, maka jalan menjadi semakin licin dan kembali parah. Setelah mendapat perintah Gubernur Isranur, Dinas PUPR Kaltim melalui UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum atau PIPU Wilayah 2 segera bergerak untuk melakukan perbaikan dan penanganan darurat dengan penghamparan batu pecah dan agregat yang kemudian dipadatkan dengan pemadat atau kompaktor. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan dan memperlancar lalu lintas. Terima kasih telah menonton!